selamat menikmati tidak selalu harus sama misalkan forestroot domainnya itu mataram.com ini kita bisa bikin .net, .id dan sebagainya di tree yang baru ini, nah bagaimana caranya untuk membuat active directory tree domain nah kita gunakan disini kita promote server Bramasa Dewa ini menjadi domain controller di tree yang di forestroot domain yang sudah ada menjadi tree yang baru nanti akan muncul deployment configuration seperti ini nah nanti kita akan memilih yang pilihan kedua itu ada add new domain to existing forest kita menambahkan domain ke forest yang sudah ada nah kalau kemarin kita membuat memilih sebagai chart domain nah yang berikutnya ini kita akan pilih sebagai tree domain nah nama forestnya kemarin kan kita sudah buat kamu harus lihat video tutorial bagaimana membuat active directory forestroot domain nah ini nama forestnya mantram.com kemudian nama domain yang barunya itu adalah sakra.id seperti ini nah kemudian kita karena ini harus menambahkan ke forestroot yang sudah ada atau bergabung ke forestroot yang sudah ada maka kita harus memasukkan kredensial ya atau password yang root yang paling tinggi ya seperti ini klik ok ya kredensialnya kita masukkan nah ini ya nama domain barunya nanti adalah chakra.id yang masuk atau bergabung ke forestamtaram.com kita klik nextnya disini ok kita tunggu ya sampai selesai dia akan mencoba untuk mengkontak forest root domainnya nah ini udah bisa ya nah kita akan membuat untuk domain fungsional levelnya itu adalah windows server 2012 r2 dan juga domain controller yang baru ini sadewa.chakra.id itu akan juga berfungsi sebagai dns server dan juga global katalog dan dia akan masuk ke site yang namanya default first site name nah kemudian kita diminta untuk memasukkan dsm password seperti biasa nah klik next nah kemudian kita klik next biasanya ini terjadi di dunia nyata itu kalau misalkan ada satu perusahaan baru dibeli dan dia akan bergabung ke active directory ya jadi membentuk tree baru dia punya domain sendiri seperti itu nah kemudian disini ada additional option nama netbiosnya chakra secara default biarkan aja klik next nah ini adalah lokasi penyimpanan database ya dan log dan sysmall folder kita naik saja kemudian ini adalah option tadi yang semua sudah kita pilih ya kita cek lagi apakah sudah sesuai oke kalau sudah sesuai kita klik next lagi ya dan dia akan verifikasi settingnya apakah bisa dikerjakan atau tidak ya kalau misalkan bisa nanti akan ada muncul hijau dan kuning biru nah kalau merah itu berarti ada sesuatu yang gagal ya dan artinya kamu harus review lagi semua setting tadi ya misalkan ada nama yang konflik dan sebagainya nah itu bisa saja terjadi ya seperti itu nah kalau tidak ada ya kamu bisa lanjut dengan melakukan instalasi ya dengan klik tombol install nanti begitu selesai instalasi dia akan merestart server ini secara otomatis ya jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan verifikasi ya instalasi aktivitory tree ini nah coba kita lihat nah disini muncul pilihan all prerequisite checks pass successfully jadi kita bisa melakukan instalasi ya nah mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini bagaimana melakukan instalasi aktiv directory tree di domain baru yang namanya chakra.id dan tergabung ke forest yang sudah ada forest matram.com oke buat kamu yang udah nonton video ini tolong kasih like kemudian komen dan share videonya ke teman-teman kamu supaya mereka juga belajar apa yang kamu tahu dan kamu bisa kunjungi juga blog saya linknya ada di description video ini ya dan pastiin kamu subscribe di channel saya ini karena gratis ya dan bunyikan belnya supaya kamu langsung dapat notifikasi kalau ada video yang baru oke sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati